Pada hari Jumat 28 Februari 2020 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satyawacana mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan senam sehat yang dilaksanakan secara rutin oleh pihak kampus Tujuan utama dari pelaksanaan senam rutin tersebut adalah untuk memfasilitasi segenap sifitas akademik Universitas Kristen Satyawacana agar dapat lebih menjaga kebugaran fisik dan sekaligus sebagai wahana untuk saling bertegur sabah menjalin nuansa kekeluargaan antar sifitas akademik Kegiatan senam yang berlangsung di lapangan basket Universitas ini dihadiri oleh sekitar 90 peserta dari lingkup Sifitas Akademika Universitas Kristen Satyawacana Hadir pula dalam kegiatan senam ini Rektor Universitas Kristen Satyawacana Bapak Mel Semua Rupidara dan Pembantu Rektor 5 Bapak Surya Satria Trihandaru Namun, ada yang berbeda dengan senam sehat kali ini Seusai mengikuti kegiatan senam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan memberikan pelayanan ekstra kepada para peserta senam dengan memberikan beberapa layanan kesehatan dan pangan secara cuma-cuma Sebanyak 50 peserta hadir untuk mengikuti kegiatan ini Setiap program studi berkontribusi untuk memberikan layanan unggulan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing Program studi gisi berkontribusi dengan memberikan layanan konsultasi gisi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan dari program studi ilmu keperawatan Diharapkan, para peserta dapat memahami kebutuhan gisi yang diperlukan berdasarkan pengaturan terhadap pola makan sesuai dengan kondisi fisik yang dialami oleh para peserta Program studi pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi atau yang lebih dikenal dengan PJKR menyediakan layanan pijat baik untuk pria maupun wanita Terapis yang melakukan pijat adalah para mahasiswa dari PJKR yang sudah tersertifikasi sebagai seorang sport massage Program studi ilmu keperawatan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran antropometri tinggi badan dan berat badan pengukuran terhadap kadar lemak tubuh pemeriksaan tekanan darah serta pengecekan kadar gula asam urat dan kolesterol darah Program studi teknologi pangan menyediakan cemilan sehat dengan bahan dasar buah dan sayur Jenis cemilan yang dihidangkan berupa puding sirsap dan olahan kukis dari bahan dasar wortel Salah satu keunggulan dari program studi teknologi pangan adalah upaya modifikasi dan pengolahan bahan pangan berbasis lokal agar dapat lebih dioptimalkan kemanfaatannya bagi masyarakat Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan diri melalui kegiatan senam sebagai bagian dari aktivitas fisik dan secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan tertentu serta agar kualitas kehidupan menjadi lebih baik dan tetap prima Bersama dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana Mari kita wujudkan pribadi yang sehat dan prima Terima kasih sudah menonton!